Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai nanti setidaknya secara resmi polisi menyatakan bahwa bantuan itu benar-benar zong, benar-benar bodong, hanya sekedar prank saja. Herianti itu anak bungsu Akhidi, kemudian Rudi Rustandi, suami Herianti, atau menantu dari Akhidi Tio dan seorang anak mereka itu diperiksa oleh Poloda Sumatera Selatan selama 9 jam. Mulai pukul 13 kemarin sampai pukul 22 jam menjelang tengah malam. Herianti dijemput polisi lepas tengah hari kemarin dan langsung dibawa ke lantai 2 untuk menjalani pemeriksaan. Lantai 2 Lantai 2 Lantai 2 Lantai 3 Lantai 3 Lantai 3 Lantai 3 Lantai 3 Polda juga menjemput dan memeriksa Profesor Hadi Darmawan. Dia diperiksa karena dia menjadi perantara bantuan itu. Iya Pak sedikit saja Pak. Omongnya ada atau tidak Pak? Saya nggak tahu. Ya. Kata Bapak sudah ada kemarin tuh. Dia mengatakan kepada saya sudah ada. Dia ngomong bapak semuanya diserahkan Pak. Enggak. Bapak setuju nggak di penjara Pak? Masa sih mau di penjara? Enggak. Ibu Herianti apakah setuju kalau di penjara Pak? Keluarganya dong? Iya. Iya. Enggak kepada saya. Kalau itu ada. Iya. Terus gimana tuh? Pro pernah melihat bentuk isi keluarga. Enggak. 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 Status Herianti sendiri sampai saat ini masih simpang siur. Meskipun kemudian Polda menjelaskan bahwa dia belum menjadi tersangka. Sebelumnya kan dirintelkan Polda Sumatera Selatan itu Kombes Ratno Kuncoro mengatakan Herianti telah ditetapkan sebagai tersangka. Timnya mengaku sejak tanggal 26 Juli atau pada hari setelah penyerahan bantuan bergerak mencari data dan bukti. Berdasarkan data dan bukti itulah kemudian Herianti ditetapkan sebagai tersangka. Ini Kombes Ratno tidak main-main loh. Ketika dia menyatakan itu dia menyampaikan dalam sebuah jumpa pers yang digelar di kantor Gubernur Sumatera Selatan. Namun tak lama setelah itu pernyataan Ratno diralat oleh Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Selatan Komisaris Besar Supriyadi. Dia bicara juga dalam sebuah jumpa pers dan didampingi Direktur Reserse Kriminal Umum Komisaris Besar Hisar Sialagan. Komisaris Besar Supriyadi ini mewanti-wanti kepada media bahwa soal sumbangan Aki Ditio ini penjelasan resminya itu hanya berasal dari dua sumber saja. Dia sebagai Humas dan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indraheri. Kita memahami mengapa Polda Sumatera Selatan terkesan ada mengalami kegagapan dan kebingungan. Sumbangan ini kan secara formal diserahkan kepada Kapolda Sumatera Selatan Irjen Eko Indraheri selaku pribadi. Pada waktu itu dijelaskan, almarhum Aki Ditio ini sudah mengenal Eko sejak masih di Langsa Aceh Timur. Jadi kelihatannya itu mereka sudah saling mengenal saat Eko masih menjadi perwira muda, perwira pertama lah. Mungkin kalau sekarang apa ya, kalau saya taunya tentara itu levelnya mungkin letnan. itu kalau di polisi, kalau letnan itu apa ya padanannya? Kalau letnan 2 mungkin sama dengan Ibda ya, Inspektor 2. Aki Ditio ini kan sudah meninggal sejak tahun 1889, artinya 32 tahun lalu. Nah sekarang Irjen Eko ini sudah menjadi polisi, general polisi berwintang 2. Jadi ya saya perkirakan itu pada waktu itu dia masih awal-awal meniti karir sebagai polisi. Benar gitu. Secara formal, emang Eko tidak bisa disalahkan dalam kasus ini. Seperti dia katakan, dia hanya bertindak sebagai maklar kebaikan. Eko benar sih, dalam situasi seperti ini tiba-tiba ada orang datang mau membantu sampai 2 triliun, siapa yang tidak senang, siapa yang tidak bahagia. Wajar kalau kemudian dia membuat acara ini menjadi acara formal. Diserahkan bantuan itu di hadapan gubernur Sumatera Selatan, dan Rem, dan juga pejabat tinggi lainnya. Sampai di sini harusnya masalahnya selesai. Namun karena kasus ini menimbulkan kehebohan, tentu saja Eko merasa bertanggung jawab. Dan secara institusi harus bisa mempertanggung jawabannya. Karena ini kan menyangkut nama baik lembaga kepolisian. Walaupun diserahkan secara pribadi kepada Eko, tapi karena posisi Eko sebagai kapal daerah Sumatera Selatan tentu tidak bisa dilepaskan begitu saja, polisi juga harus ikut bertanggung jawab secara kelembagaan. Karena itu sebaiknya, biarkan polisi bekerja dan kemudian menjelaskan kepada publik, apa sebenarnya yang sudah terjadi, apa yang sedang, dan apa yang akan terjadi. Jadi, urusan kita sekarang, kita fokuskan kepada para baser. Sebab ketika muncul berita sumbangan akidi ini, para baser itu menggorengnya menjadi isu sara yang bisa mengancam persatuan bangsa. Mereka kembali mendengung-dengungkan slogan kosong yang sering sekali mereka gembar-gemborkan untuk mendiskreditkan kelompok yang kritis kepada pemerintah. Ini soal ini sangat serius ya. Biasa kan, mereka mewajanakan bahwa mereka lebih NKRI. Para etnis yang hua ini lebih NKRI dibandingkan para pribumi yang hanya bisa berteriak-teriak atau kalau membuat sumbangan itu nyumbangnya ke Palestina. Padahal yang menerita adalah rakyat Indonesia. Sejumlah ustad misalnya diseret-seret karena diketahui melakukan penggalangan dana untuk menyumbang ke Palestina. Ini mainannya para baser receh kalau yang isu-isu begini. Nah, dalam kasus Aki DTO ini, ini menjadi sangat serius karena yang bermain itu mulai dari baser kelas recehan atau baser level 1 gitu ya, kita menyebutnya, sampai baser kelas kakak. Tepatnya kalau sekarang mungkin lebih pas kita sebut sebagai baser level 4. Ini menyesuaikan dengan level PPKM ya. Ada level PPKM level 4, level 3. Tapi saya tidak tahu ada level 1. Tapi saya mencoba menggolongkan kalau baser recehan ini yang sering diculuki sebagai baser kelas nasi bungkus, ya baser recehan. Tapi kita biarkanlah baser recehan itu meskipun sangat mengganggu, tapi nggak apa-apalah urusannya mereka sekedar cari makan saja. Urusan kita sekarang adalah baser-baser level 4. Seperti Denny Sirger dan Ade Armando. Ada juga sih musisi ADMS, tapi agak berbeda lah kalau ADMS ini lebih halus mainnya. Saya sendiri sebenarnya menghindari untuk membicarakan kedua baser level 4 ini. Menghabiskan waktu, nggak ada manfaatnya, dan salah-salah malah berbuah dosa. Namun kali ini penting kita bahas, karena tindakan mereka ini, tindakan para baser level 4 ini levelnya juga sudah sangat keterlaluan. Mungkin malah levelnya bukan level 4 lagi keterlaluannya. Level 7 atau level 10 malah. Dua pentolan ini, dua pentolan baser ini punya program sendiri di CokroTV. Sebagian Anda mungkin ada yang sempat menontonnya, tapi banyak juga yang tidak mau menonton, karena tahu isinya pasti provokasi. Denny Sirger membuat konten dengan judul Sumbang 2 Triliun Etnis Tionghoa Cinta Indonesia. Perhatikan ya, dia menggunakan kata Tionghoa Cinta Indonesia. Ade Armando bagaimana? Seperti biasa, dia membuat konten dengan judul yang sensasional. Dia membuat judulnya begini, Kedermawanan Keluarga Aki Ditio dan Kebencian Pada Tionghoa. Ini langsung ya, dia langsung menghadap-hadapkan. Kalau tadi Denny Sirger hanya bicara tentang betapa orang, betapa etnis Tionghoa itu Cinta Indonesia, sama juga dengan halnya Ade MS juga membuat semacam testimoni semacam itu. Dia menyatakan bahwa banyak sekali etnis Tionghoa yang sangat dermawan, dan menurut dia, dia melihat sendiri itu, dia mengalami sendiri. Dari judul yang dibuat Ade Armando saja, kita sudah tahu ke mana arahnya. Dia langsung menghadap-hadapkan etnis Tionghoa dengan peribumi, antara muslim dan non-muslim. Ini sebuah isu yang sangat-sangat sensitif. Saya yakin etnis Tionghoa sendiri pasti tidak suka, malah mereka ngeri dengan permainan berbahaya yang dilakukan oleh Ade Armando ini. Mereka tahu loh, di Indonesia ini berkali-kali terjadi kerusuhan rasial. Jadi tolong dong, mestinya tidak dibangkit-bangkitkan lagi dalam situasi semacam ini. Situasi yang saya gambarkan, masyarakat kita seperti rumput kering, yang tinggal di satu pantikan saja itu mereka bisa terbakar semuanya. Dan Ade Armando memainkan permainan yang sangat berbahaya ini. Secara percaya diri, Ade Armando bahkan berani menantang. Ini bantuan Tionghoa, mana bantuan peribumi. Ini benar-benar luar biasa, langsung head to head, langsung berhadapan. Ade ini ya, saya jadi heran, dia ini tidak tahu atau menutup mata ya. Ada loh seorang pengusaha Indonesia, pemilik wardah kosmetik, itu namanya Nyonya Nurhayati Subakat. Saya nggak ingin membuat head to head saya, hanya coba menjawab pertanyaan dari Ade Armando. Bahwa apakah ada peribumi yang menyumbang sangat besar? Ada, namanya Nyonya Nurhayati Subakat. Dia pemilik wardah kosmetik. Dia kan menyumbang sebentuk penanganan COVID. Dan meminjam sekali lagi bahasa dari Ade Armando, ini duit semua, bukan pasir loh. Saya yakin Ade juga tahu, Nurhayati Subakat adalah orang Minang. Ini satu kampung dengan Ade Armando. Nurhayati, saya bisa garanti, dia pasti sangat dihormati dan dibanggakan oleh komunitas Minang. Bukan hanya karena dia sukses, dia seorang pengusaha wanita yang sukses, tapi dia juga sangat dermawan. Banyak sekali sumbangan-sumbangannya, termasuk sumbangannya ke kan almamaternya, yakni ITB Bandung. Sekali lagi, saya tidak mau membanding-bandingkan dengan pengusaha lain, etnis Tionghoa yang juga menyumbang. Ini saya hanya menjawab pertanyaan tadi. Saya tahu kok, ada juga, banyak bukan ada juga, pengusaha Tionghoa yang menyumbang besar, tapi memang tidak heboh. Saya ini perlu membuat semacam disclaimer. Ade Armando ini adalah sahabat lama saya. Kami pernah bekerja satu kantor, walau peda bagian. Saya juga berani bersaksi. Dia juga seorang Muslim. Sepengetahuan saya, dia menjalankan ibadah sholat lima waktu dengan tekun. Namun untuk narasi Sarah, narasi kebencian terhadap Islam, saya sangat-sangat tidak sepakat. Banyak teman-teman di antara kami yang mengenal Ade Armando juga, kemudian saling berkirim jabri, dan mempertanyakan, apa sebenarnya yang terjadi pada Ade Armando? Mengapa dia begitu sangat membenci umat Islam? Di luar soal Akhidityo ini, kemarin dia juga bermain-main dengan isu Sarah. Dia misalnya bermain isu agama Antoni Ginting. Salah satu atlet bulu tangkis kita yang sedang berlagak di Olimpiade Tokyo. Antoni Ginting gagal maju ke final. Dan entah apa pasalnya, kemudian Ade Armando mempersoalkan agama Antoni Ginting. Dia sendiri rupanya sebenarnya sudah tahu apa agama Antoni Ginting. Karena dia menyebutnya Kristen lah. Seperti itu. Dan akibat dari cuitanya ini, Ade Armando dibuli habis oleh para netizen. Memang betul sekali lagi ini, dia memainkan narasi yang sangat berbahaya. Mempertentangkan antara etnis dan agama. Dan tampaknya Ade Armando cuek saja dengan berbagai bulian itu. Karena setelah sekian lama dia berdiam diri, akhirnya dia membuat cuitan yang menyarankan agar Antoni Ginting jangan terlalu banyak bermain dengan atau bergaul dengan kalangan kadru. Saya betul-betul sekali lagi menyatakan bahwa saya tidak sepakat. Meskipun saya bersahabat dengan Ade Armando, saya menyatakan bahwa narasi kebenciannya terhadap Islam ini sangat-sangat berbahaya. Dan anehnya dia sendiri adalah seorang Muslim. Sama halnya saya juga tidak sepakat dengan ketika sahabat-sahabat saya yang berada di kubu kritis terhadap pemerintah membuat narasi memecah belah. Membuat isu mempertentangkan antar etnis dan agama. Berkali-kali dalam forum ini saya mengingatkan, berhati-hati setiap kali mendapat informasi yang tidak karuan junturungannya. Please check and recheck sebelum menyebarnya. Gampang sekali kok sekarang ini kita tinggal googling dan kita akan mendapatkan fakta yang sesungguhnya. Jangan terlalu euforia, jangan terlalu gembira setiap kali mendapat info-info yang Anda pandang, Anda cocok dengan cara berpikir Anda, jangan pandangan Anda sendiri dan Anda langsung share. Padahal itu sebenarnya hoek. Jangan malas melakukan check and recheck, supaya kita tidak terjatuh menjadi penyebar hoek, penyebar fitnah. Kita ini sekarang hidup dalam sebuah eco-chamber, hidup dalam kepompong masing-masing. Satu hal yang saya tak bosan-bosan mengingatkan, kita boleh bersikap sangat kritis terhadap pemerintah, bahkan harus. Apalagi kami, para wartawan, kami dididik untuk selalu mengkritisi pemerintahan. Itu tugas kami. Tugas kami bukan untuk memuji-muji pemerintah, apalagi kemudian menjadi penjilat pemerintah. Itu bukan tugas seorang wartawan. Tetapi saya mengingatkan berlakulah adil sejak dalam pikiran. Kalau kebetulan Anda beragama Islam, Anda seorang Muslim, ada sebuah ayat yang mengingatkan agar kita tetap berlaku adil, sekalipun dengan musuh kita. Adil itu dekat dengan taqwa. Itu bunyi ayatnya. Luar biasa, bukan? Melalui forum ini kepada para buzzer, mulai dari buzzer level 1 sampai level 4, atau bahkan kalau ada buzzer level 7, berhentilah membuat narasi memecah belah bangsa. Menghadap-hadapkan Muslim, non-Muslim, pribumi versus tionghoa. Sadarlah, negara kita ini sedang sakit parah. Bila salah mengelola, kita akan tercebur ke dalam jurang krisis yang sangat dasar. Krisis multidimensi. Krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis fiskal, krisis moneter, dan yang lebih parah lagi adalah krisis kepemimpinan. Apapun yang disampaikan oleh pemerintah, wabil khusus Presiden Jokowi, tak lagi dipercaya publik. Malah ditertawakan. Anda bisa banyak menemukan meme, joke, potongan-potongan video yang menertawakan ucapan atau bahkan pidato dari Presiden Jokowi. Beberapa di antaranya, misalnya adalah sekarang ini berkaitan dengan sumbangan AKI di TIO 2 triliun adalah dana 11 triliun yang waktu itu di depan para pengusaha Jokowi mengaku sudah ada di kantongnya. Saya ingin mengingatkan uang tadi kan banyak sekali di luar. Ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11 ribu triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi. Lebih banyak. Karena memang sumbernya berbeda. Sumbernya sumber internasional semuanya, tapi berbeda. Tidak apa-apa. Yang paling penting, bagaimana uang-uang itu bisa dibawa kembali ke negara kita, karena saat ini kita memerlukan partisipasi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara semuanya. Untuk negara, untuk bangsa. Sikap kritis terhadap Presiden Jokowi ini sekarang bukan monopoli kelompok oposisi. Tapi kini para pendukung Presiden Jokowi, terutama kalangan intelektual, juga mulai berbalik arah. Para pengamat, para intelektual, guru besar, dan tokoh-tokoh bangsa yang tadinya berada di barisan Jokowi, sekarang mulai bersikap kritis. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang notabene adalah pernah menjadi Wakil Presiden dari Jokowi, juga mempersoalkan keberadaan para buzzer ini. Buzer ini betul-betul sudah menjadi pemecah belah bangsa. Menjadi bukan lagi aset bagi pemerintah, tapi menjadi beban, menjadi liabilitas. Bangsa ini perlu bersatu. Kita tidak mungkin melewati krisis ini sendirian saja. Tidak pemerintah, tidak juga kita. Salam akal sehat, bertindak adilah sejak dalam pikiran. Saya Hirsu Narif dari Forum News Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!